Waktu saya kuliah itu targetnya satu, lulus secepat-cepatnya dan berkarya, ya gitu. Kenapa? Kenapa kok gitu? Ya karena saya ini nggak seneng sekolah. Nggak seneng sekolah? Nggak seneng. Apa yang membuat nggak seneng di sekolah? Ya, apa yang membuat sekolah itu seneng? Pertemanan, Pak? Hah? Dengan kawan-kawan se-peer, se-se-angkatan? Nggak, nggak sekolah pun teman saya banyak. Iya, malah lebih menarik. Tadi acara apa, Pak? Ini? Barusan ini? Oh, dari pagi. Pagi itu saya daring rapat komisaris direksinya Unilever. Jam 10, sebelumnya sih saya olahraga sih, pagi jalan pagi sekitar rumah sama istri. Ya, jam 8 sampai jam 9 lah. Setelah itu jam 10 daring rapat komisaris dan direksinya Unilever itu sampai jam setengah satu. Setelah itu makan sebentar, terus kembali ke jalan lagi, bagi makanan. Oke. Wah, dua hari ini cepat sekali ya. Bagi makanan tuh, 50 itu. Saya takutnya telat tadi, karena startnya jam 1. Iya, iya. Biasanya jam berapa, Pak? Ya, kan habis sholat ini cuma. Biasanya jam 12. 20, nggak ada kali ya. 15 menit nggak ada habis, Pak. Bagi loh. Kita jalan loh, pakai mobil maksudnya. Bagi tempat itu. Berarti ya nggak, yang butuh banyak lebih ya. Iya. Situasinya makin tidak mudah buat masyarakat yang di informal sektor ya, Pak. Informal and services sector. Susah itu. Termasuk media, saya kira. Betul, ya. Media juga, Pak. Punya kerumitan tersendiri. Keterbacanya tinggi, tetapi tidak menghasilkan iklan atau revenue yang sesuai dengan path fee yang didapat. Kalau yang komisaris sudah muncul, ini kan perkembangan terbaru nih, Pak. Oh, iya. Sebulan kita nggak ketemu, saya dapet kaku, Pak Jelan jadi komisaris lagi nih. Jadi waktunya makin berkurang atau ya enjoy aja, Pak? Enggak lah. Kalau komisaris itu kan koma sama garis. Apa tuh maksudnya koma sama garis? Nah, komisaris itu kan singkatannya koma sama garis. Jadi cuma ngecekin koma sama garis aja kan. Enggak lah. Itu sebulan sekali, dua kali. Masih ya, sama journey level juga begitu? Iya, sama. Daring aja. Iya kan big picture aja. Memberi advice atau lebih ke big picture tadi? Memberi advice banyak ya. Advise banyak ya. Advise sama ngasih pandangan ke depan itu baiknya bagaimana. Oh, oke. Iya. Based on experience ya, Pak Jelan pasti? Iya, pasti. Sama melihat ke depan kayak apa. Saya itu ada persoalan besar, Pak. Saya ngajar kan? Saya itu mengajarkan sesuatu untuk mereka, anak-anak, yang mungkin akan mencari pekerjaan yang belum ada di tahun kapan mereka lulus, untuk persoalan yang sekarang belum jadi persoalan. Ini lumayan, Pak. Nah, SPSKP yang Pak Jelan bisa berikan untuk generasi yang menatap sesuatu yang belum pasti kayak gitu. Ya memang menurut saya hidup itu nggak ada yang pasti, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Menurut saya ya nggak rumit ya. Kan sebenarnya sekolah itu mengajarkan masa depan. Banyaknya itu kan yang belum ada juga saat ini, apa itu ya. Ya itu yang diajarkan itu, itu. Mestinya loh. Antisipasi. Iya, antisipasi. Misalnya renewable energy. Renewable energy itu kan feelingnya orang kita itu kan, mungkin masyarakat kita itu salah satu kelompok masyarakat di dunia itu, yang feelingnya terhadap renewable energy itu nggak banyak. Kenapa, Pak, renewable energy tidak jadi concern di masyarakat kita karena energi kita berlimpah? Menurut saya concernnya semua big players atau stakeholders besar itu concernnya juga kurang. Kurang. Kita semua orang yang disebut so-called influencer atau decision makers, itu feelingnya terhadap renewable energy itu juga nggak banyak. Karena banyak yang juga tidak sadar bahwa climate change ini, perubahan, iklim ini real. Itu aja sih menurut saya. Ya mungkin karena generasi. Nah saya punya concern besar karena saya dulunya bertugas di, sejak 11 tahun yang lalu itu saya bertugas di kereta api. Kereta api itu konsumsi energinya sangat rendah. Kalau misalnya dibandingkan kendaraan jalan raya, apakah bis, apakah truk gitu ya. Misalnya bis gitu. Kalau bis dibandingkan dengan angkutan penumpang kereta api yang menggunakan, sama-sama menggunakan solar gitu ya. Itu per penumpang kilometer itu kalau pakai kereta api mungkin menurut saya sampai sekarang sih, itu seper dua puluhnya konsumsinya dibanding bis. Walaupun bisnya isinya seratus lah gitu. Karena ini kan masal, seribu lima ratus ngangkutnya. Kalau truk juga sama, truk itu dibanding angkutan kereta api, karena bisa panjang sekali berapa, seribu lima ratus ton, dua ribu ton ditarik dua lokomotif, itu konsumsi bahan bakarnya solar itu per ton kilometer itu hanya seper lima puluhnya. Jadi sangat rendah. Nah ini concern yang besar, bahwa kalau kita membangun angkutan jalan raya terus, sebaiknya juga membangun apa? Ya membangun kendaraan listrik. Coba bayangkan kalau dalam sepuluh tahun ke depan, 2030, GDP per kapita Indonesia naik dua setengah kali. Bukan naik dua koma, bukan naik dua puluh lima persen, tapi naik misalnya dua ratus lima puluh persen dalam sepuluh tahun. Misalnya, secara kok. Jadi GDP per kapita kita dari empat ribu ke sepuluh ribu gitu, in ten years. Berapa kebutuhan kendaraan pribadi? Baik kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Mestinya sangat pesat. Nah, memang betul kalau pemerintah mau bangun jalan raya, jalan tol, segala macam, nah yang harus didorong the next one adalah kendaraan listrik. Karena kalau enggak polusi dari emisi gas buangnya ini luar biasa. Nah, ini mestinya tidak dihitung dari untung rugi semata. Karena iklim, iklim, cuaca, kualitas udara ini mempengaruhi seluruh kehidupan. Mestinya. Coba kalau orang yang hidup di lingkungan yang polusinya itu jauh lebih rendah. Pasti tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Nah, itu akhirnya mestinya direfleksikan berapa biaya kesehatan masyarakat yang bisa dihemat. Ketika ada renewable energy yang dipakai. Tapi concern soal itu bukan yang sedang tumbuh juga Pak ya. Dan Pak Jonan kayaknya juga sedang gemar mempromosikan itu ya kalau saya lihat. Ya, saya gemar karena saya itu dulu tugas di kereta api, tugas di perhubungan, tugas di SDM. Ini jadi satu concern besar yang mestinya semua stakeholders di seluruh. Ya, itu mestinya moving towards that direction gitu. Kalau misalnya saya sekarang punya perusahaan taksi gitu atau base gitu ya. Saya akan lobby pemerintah untuk sebagaimana mungkin supaya misalnya pajaknya gratis, biaya masuk gratis, segala macam. Supaya ini bisa perlahan-lahan ya. Menjadi masal. Iya, dengan cepat diganti pakai kendaraan listrik semua. Soal kendaraan listrik ini ada dua peristiwa besar sih Pak. Kemarin Pak Menteri Perhubungan ya, Pak Jonan. Itu pakai mobil listrik ya. Untuk RI 35-nya. Sama kedua, Pak Luhut itu mengatakan bahwa Tesla berniat untuk invest di sini. Karena kita punya kandungan bahan bakar, bahan untuk baterainya itu cukup besar ya. Lihat itu Pak Jonan gimana? Saya pikir sih, ya secara simbolik Menteri Perhubungan sih bagus ya. Pakai kendaraan listrik gitu ya. Mau build up, mau dibangun di sini. Ini soal persiapan, soal beda. Nah, kalau Tesla sih, ya mudah-mudahan bisa sih. Karena ini kan macam-macam ini kebutuhannya yang bikin baterai itu. Apakah mobil listrik itu ada yang basisnya hidrogen, ada yang basisnya baterai. Ya, baterai litium misalnya. Ya, ini membutuhkan nikel atau kobalt atau apa, macam-macam ya. Teknologinya ini lagi growing. Memang kita nggak bisa bikin industri baterai listrik itu tanpa memindahkan agen pemegang merknya itu, misalnya Tesla atau BYD atau apapun juga itu, untuk oke baterainya. Karena tiap baterai itu, karena ini... Kalau kesadaran dari para stakeholder yang besar tadi ya Pak Jonan lihat, kira-kira 3-5 tahun ke depan akan muncul nggak? Kayak gini, kalau ngomong perubahan iklim ya, saya harap Amerika akan kembali lagi ke Paris Agreement. Dia kalau kembali lagi ke Paris Agreement, itu akan sangat mempengaruhi Uni Eropa, mempengaruhi Jepang, mempengaruhi Tiongkok, yang big players, mempengaruhi Timur Tengah, dan juga mempengaruhi the rest of the world, menurut saya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, polusi ini diciptakan itu yang dua, dua besar itu apa? Satu itu adalah transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Yang kedua apa? Listrik. Industri itu comes the third. Ya, karena industrinya banyak pakai listrik dan sebagainya ya. Mesin-mesin dieselnya industri itu nggak banyak. Yang banyak itu kendaraan bermotor. Nah, ini yang harus diperangin. Harapan saya sih, kan kalau kita lihat negara yang kecil misalnya, eh, Uni Eropa lah kebanyakan. Ya, dia kebanyakan Uni Eropa, kebanyakan nggak semua. Targetnya 2030 sudah tidak boleh produksi mobil yang menggunakan combustion engine. Di sini juga harus. Nah, ini harus bersama-sama. Ini kerjaannya kerjaan besar. Kalau semua mau pilih listrik, ya listriknya harus dinaikkan. Coba lihat di Tiongkok itu. Berapa kapasitas membangkit listrik tenaga surya? Yang paling murah itu membangkit listrik tenaga surya. Investasinya. Mungkin sekarang besarnya, lebih besar dari total kapasitas listrik Indonesia mungkin. Yang 75 gigawatt. Di sana mungkin lebih 75 gigawatt. Kalau dari PLTS aja. Nah, kita ini pelan sekali. Saya ini dorong. Nah, coba lihat kafe ini. Kafe ini pakai ini. Oh, iya ya. Di atas. Itu ada inverternya. Rumah saya juga pakai. Semua pakai. Saya dorong juga. Masjid Iksniklal pakai. Pakai, ya. Baru direnovasi. Istana Merdeka, Istana Presiden juga pakai. 180 kalau nggak salah. Waktu itu kami yang supervisi pasangnya. Kementerian Keuangan sudah mulai pakai. Mereka senang sekali itu pakai. Kehutanan saya nggak tahu. Mestinya pakai. Kejaksaan Agung katanya juga sudah mau mulai pakai. Katedral. Kecemasan ini muncul sudah lama kan kalau Pak Jonan yang lihat bahwa iklim ini berubah. Dampaknya akan serius. Tadi kalau polusinya parah, kesehatan masyarakat akan terganggu. Kalau dalam sekarang ini yang mendorong Pak Jonan untuk terus mewujudkan penggunaan renewable energy ini. Ya, no Pak. Ya, saya sih hanya karena saya sudah pensiun. Saya tidak di decision making proses lagi ya. Ya, saya masukkan Instagram. Ngasih ceramah. Ngasih apa soal lingkungan hidup. Soal apa. Begitu sih. Ya, karena menurut saya ini perlu disuarakan. Ya, perlu disuarakan dan ini paling kurang saya berharap mendidik generasi yang lebih muda dari saya untuk punya kebetulan ini. Kan sebenarnya gini. Satu penemuan itu akan sangat sukses kalau generasi yang lebih muda itu mendukung. Iya dong. Ya, nggak bisa mengharap generasi yang udah tua. Susah berubahnya. Ya, they're facing out like me. Tapi kalau yang lain mestinya bisa. Sebenarnya ya, di samping polusi dan sebagainya yang paling concern itu apa. Soal perubahan iklim itu. Kalau perubahan iklim itu menimbulkan pemanasan global. Yang paling takut itu sebenarnya negara kepulauan. Makanya yang paling ribut di PBB itu negara-negara Pacific Islands. Karena mereka kepulauan kecil-kecil. Bisa akan tenggelam kalau air naik. Persis. Kalau permukaan laut naik. Satu dua meter. Waduh. Berapa unian yang tenggelam. Yuk nanti ya saya tunjukin video yang dibuat oleh BBC. Kita ini negara kepulauan. Dua ratus tujuh puluh empat juta penduduk Indonesia. Itu yang tinggal di pesisir itu berapa sih? Ya. Paling kurang, paling kurang dua per tiga. Ya, ini hampir semua. Dua petingnya yang gede. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini naik satu dua meter. Permukaan lautnya itu dalam sepuluh tahun. Atau. Ya, dalam sepuluh tahun lah ya. Karena global warming-nya terus naik gini. Harus direlokasi berapa orang? Sesepatunya. Loh enggak lah. Kalau 180 juta itu direlokasi 1 persen. Itu 1,8 juta orang. 1 persen. Ya. If they need to relocate 5 persen. Itu 9 juta orang. Ya. Relokasi 9 juta orang itu enggak main-main lho. Ya. Ini sebenarnya concern besar yang harus dilakukan. Orang bilang. Pak ini nanti menggambat investasi dan segala. Saya kira enggak juga ya. Dunia itu kan sekarang juga investasi itu ada concern bahwa harus. Apa. Ya harus environmentally friendly dan sebagainya. Karena persoalan itu emang ada di depan mata sih. Ya. Kalau itu tidak ditangani atau tidak dilihat sebagai persoalan ya akan jadi makin besar ya Pak. Betul. Sebuah kesadaran baru yang buat saya sih. Anak-anak generasi yang akan melanjutkan generasi kita mungkin akan memelihara ini Pak. Karena mereka kan masih panjang. Dan mereka masih berpikir jauh ya. Bahwa kesadaran bahwa akan lingkungan harus dijaga. Dan masyarakat harus mendapatkan udara yang sehat dan sebagainya itu jadi concern. Tapi kepilihnya Biden ini akan jadi perubahan yang bisa. Saya sangat berharap begitu. Saya sangat berharap apa presiden terpilih Joe Biden ini akan sangat mendorong ini sih. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada banyak kebijakan perdagangan global. Saya melanjutkan apa yang dulu sempat didorong oleh Obama, sempat terhenti di Trump, lalu ini nyambung lagi ya. Sebulan terakhir ini yang berubah selain jadi komisaris, selain kemudian... Duh kan sebelumnya kan juga komisaris. Komisaris sudah muncul kan baru Pak. Ya baru, 25 November. Kita ngobrol terakhir kan soal buku nih Pak. Nah saya kemarin sebulan nggak ketemu itu salah satunya pergi ke Jogja. Saya cari-cari buku, Pak. Tapi ternyata saya nggak menemukan di Jogja. Malah saya bongkar gudang saya yang ketemu. Ya, ya. Saya juga punya. Nah, buku yang kemarin kita obrolin nih. Buku cerita. Saya baru membaca lagi, Pak. Kenapa kok ceritanya dipilih? Mungkin Pak Junon juga udah baca. Ada paradoks di sini disebut. Bahwa orang rindu kebenaran, tapi begitu ketemu kebenaran, dia itu benci sama nggak suka. Nah, cerita itu pintu masuk untuk membawa kebenaran, tapi tanpa orang menolak. Dan itu yang saya dapatkan di sini. Cerita-cerita itu. Doa sang katak. Dan kabar baiknya sih tahun depan akan diterbitkan, Pak. Iya. Kalau nanti buku doa sang katak diterbitkan, kalau penerbitnya mau publikasi dalam bentuk daring misalnya, atau webinar gitu, saya salah satu yang diundang untuk ngasih testimonial, mau saya. No, mau. Karena, ya, karena wawancara kita di awal November itu menceritakan buku doa sang katak, dilihat teman saya wawancara itu di YouTube, karena saya sudah nggak punya, akhirnya bukunya kawan saya itu dikirim ke saya. Oh, gitu. Iya. Jadi saya dapat itu satu set lagi. Oh, satu set lagi ya. Baca-baca lagi, Pak, atau mengingat lagi? Oh, ya, gini. Menurut saya ini buku hebat. Jadi, saya membacanya itu seperti saya membaca buku yang saya nggak pernah baca. Ada kebaruan, ada kesegaran. Kan, dulu waktu saya baca itu kan, when I was below 30, sebelum 30 tahun. Nah, sekarang saya 30 tahun kemudian, hampir 30 tahun kemudian, saya baca lagi itu, ya, nuansanya beda, kan? Iya, dong. Kalau dalam perjalanan hidup, Pak Junan, saya itu mengamati Pak Junan itu hampir tidak menem... saya tidak mendapati kecemasan yang di Pak Junan itu, ya. Dan saya merasa kok Pak Junan itu bisa... says the moment itu gimana sih, Pak? Jadi, hidup sekarang, gitu ya. Nggak terlalu larut di masa lalu, dan nggak terlalu cemas di masa depan. Itu tipsnya gimana, Pak? Bisa begitu? Sebenarnya ya, setiap manusia itu dalam hatinya menurut saya ada kecemasan. Saya yakin itu, ya. Tinggal besar kecilnya, gitu. Nah, saya berusaha sih, ya, berusaha lari dari hidup di masa lalu, lah. Karena, ini kan nggak akan kembali, itu, Pak. Kalau tahu saya cemaskan, kalau saya kepikiran masa lalu, kan, masa lalu itu juga nggak akan kembali, gitu ya. It will not come back, gitu. Dan, kalau mencemaskan masa depan, ya, kalau cemas saja yang merubah, Pak, gitu. Jadi, ya, ya, coba saja berbuat sebaik-baiknya setiap hari, ya, mudah-mudahan ke depannya itu bisa lebih baik. Itu aja sih. Posisinya di situ, Pak. Nah, untuk menjalani itu, Pak Jonan, dari masa dulu kuliah, lalu sekarang, kan tahap-tahapan itu, Pak. Kalau Pak Jonan melihat tahapannya sampai kemudian mendapati, oh, ini jalan hidup yang saya harus lalui, itu kan nggak langsung ketemu, Pak. Dan pasti ada kecemasan yang muncul dulu, misalnya pas kuliah, atau apa. Kalau mau... Seingat saya, ya, waktu muda, itu saya setiap tahun itu saya tulis. Tahun depan itu saya mau ngapain. Oke. What is my goal for next year? Biasanya Desember, gini, ini, saya udah nulis tahun depan itu saya mau ngapain. Tulis. Tulis. Kayak resolusi lah kalau anak-anak sekarang. Resolusi lah. Tapi, not more than three. Kenapa, Pak? Loh. Ya, kalau menurut saya, ya, saya orang yang tidak terlalu ambisius. Not more than three? Ya, tidak lebih dari tiga lah. Setiap tahun itu saya pengen nulis goal itu, ke depan, tahun depan saya ingin perbaiki apa, saya ingin melakukan apa, yang belum itu, tiga hal. Itu maksimum sudah. Sometimes only one. Or two. Ya, gitu. Karena saya yakin, kalau Tuhan kasih saya umur cukup panjang, waktu itu, waktu saya masih muda, loh, masa 20 tahun, kalau kali tiga, 75, itu nggak merubah saya? Merubah banyak. Merubah banyak. Nah, setelah saya lewat, umur 40 lewat, saya udah nggak mau nulis lagi. Saya jalanin hidup itu, mengalir aja sudah. I try to do my best as much as I can every day. Dah, itu. Terserah nanti mengalirnya kemana, gitu. Makanya kalau Anda bilang, loh Pak, kalau kayak gitu sering kaget-kaget. Ya, nggak sering. Kadang kalau kaget besar. Tiba-tiba ditawarin tugas di kereta api. Itu kaget besar, gitu. Tapi saya jalanin, gitu. Orang selalu tanya, Bapak, dulu di kereta api masuk, sudah punya plan, cita-cita, kereta api akan berubah. Nggak juga. I improve one by one. Saya bilang sama rekan-rekan saya kereta api, coba gini deh, setiap minggu perbaikin satu hal kecil aja. Apa menghemat kertas, menghemat pensil, atau apa. Masa setahun 50 perubahan nggak? Nggak merubah kereta api. Kalau saya punya 5 tahun, 250 perubahan. Nah ini. And sustain. Jadi, waktu diminta presiden sebagai menteri juga, kaget juga, gitu. Wah, ini kan banyak orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih lebih berpengalaman dari saya. Kenapa saya, gitu. Yaudah, saya coba. Diberhentikan, yaudah, diberhentikan lagi. Panggil lagi, panggil lagi. Selesai kabinetnya, pensiun, ya sudah. Dan sebagainya. Itu mengalir aja, Pak. Ya, mengalir aja. Tapi sebelum 45, Pak Jonan memberikan, tadi, tidak lebih dari 3. Sebelum 40. Eh, sebelum 40, Pak. Tidak terlalu ambisius, berarti. Sebelum 40, ada nggak yang dicatat, lalu kemudian nggak terwujud? Atau mungkin ada yang nggak dicatat, tapi malah terwujud? Oh, lebih banyak yang nggak dicatat, malah terwujud. Itu mengejutkan, malah. Iya, kalau dicatat itu, saya tuh gini loh, kalau bikin target 3, tercapai 2 itu, ya sudah lulus lah, iya kan? 2 per 3 itu kan nilainya C lah, iya kan? Ya, oke lah. Gitu. Ya, oke lah. Kalau target ketika Pak Jonan kuliah dulu apa? Masih ingat nggak? Karena di kalangan anak-anak muda sekarang, yang lagi pada kuliah, ini melihat Pak Jonan itu gimana dulu hidupnya ya? Kok bisa menarik ini perjalanannya? Bisa belajar dari situ. Waktu saya kuliah itu targetnya satu, lulus secepat-cepatnya dan berkarya. Ya, gitu. Kenapa? Kenapa kok gitu? Ya, karena saya ini nggak seneng sekolah. Nggak seneng sekolah Pak? Nggak seneng. Apa yang membuat nggak seneng di sekolah? Ya, apa yang membuat sekolah itu seneng? Pertemanan Pak? Hah? Dengan kawan-kawan se-peer, se-se-angkatan? Nggak, nggak sekolah pun teman saya banyak. Iya, malah lebih menarik. Iya, gitu ya. Tapi gini, gini. Bapak bisa tanya, kawan saya sekolah. Di UNER. Ya, di UNER yang Bapak kenal itu misalnya. Di tahun berapa Pak tadi? Saya masuk 82, lulus 86. Pas 4 tahun. Itu Bapak bisa tanya, loh, saya dari angkatan saya, saya lulus pertama loh. Saya universitas loh Pak. Bapak bisa tanya misalnya, kawan saya sekolah itu, yang Bapak kenal mungkin Pak Wahyu Muryadi gitu ya. Itu angkatan saya. Bapak coba tanya saya sekolah itu. Kalau ujian, kalau nggak dapet A, ya B plus lah. Itu aja. Lo kan targetnya sekolah itu, saya pikir targetnya sekolah itu apa sih? Kan dapet ijazah. Ya udah, pokoknya ujiannya harus top gitu kan. Pakai arah suka, nggak suka, soal beda. Pokoknya cepat lulus. Makanya kalau saya dapet C, saya nggak mau ngulang. Oke. Karena ya pengen udah cepat aja selesai. Itu bawa Bapak ketika kuliah S2 juga begitu? Sama. Sama. Jadi, tapi nggak. Kuliah S2 itu karena itu, apa, jurusan yang saya pilih sendiri, gitu ya, yang kayak pengen tahu lah, gitu ya. Kayak pengen tahu ya. Cuma, ya, membuka horizon baru, segala macem, ya hanya gini. Ya. Sekolah itu kan lawannya kertas ya. Iya kan. Kan lawannya kertas gitu. Bukan orang. Cuma tulis-menulis gitu. Ya, asal nggak terlalu blokon aja bisa lah. Dapet A, dapet B itu gampang lah. Iya kan. Ya gitu aja gitu. Belajar nggak gitu? Ya kalau ujian belajar, gitu. Kalau nggak sempat belajar, ya nggak usah belajar. Ya pakai logika. Iya kan? Kayak itu loh, kampanyenya, apa, propagandanya, minyak goreng ngopo gitu loh. Gunakan akal sehat itu loh. Nah. Itu. Iya, iya. Saya pernah ujian ya, yang namanya International Law. Dulu di Fletcher School ada mata kuliah International Law. Pak Sofian ngambil itu sampai dokter sih. Pak Sofian Jale. Juga sama di Fletcher. Kan saya cuma sampai S2. Itu International Law itu, hukum internasional itu bukan undang-undang. Karena itu traktat. Itu perjanjian. Nggak ada undang-undang. Gimana undang-undang itu kan dibuat oleh suatu bangsa, suatu negara. Nah ini kalau International Law, hukum internasional itu yang buat siapa? Nah, traktat. Waduh. Zaman itu bacanya itu di mikrofilm, Pak. Wah. Di perpustakaan itu lihat di mikrofilm. Waduh. Kok segini banyak ya? Ya udah, nggak usah belajar, tinggal tidur aja udah. Iya kan? Sampai waktu saya lulus, dapetnya nggak bagus ya, Pak. Dapetnya itu kalau nggak salah B minus. B minus. B minus. B minus. Ditanya sama dosennya, yuk bisa lulus juga ya? Ya saya jawab. Loh, saya juga heran kok saya bisa lulus. Jadi sama-sama heran, kan? Tadi pakai minyak itu tadi, Pak? Akal sehat. Traktat itu di situ. Tapi Pak, Jonah lalu maknanya sekolah itu apa ya? Karena kan tadi nggak pengen lama-lama di sekolah, pengen buru-buru dalam tahap perkembangan anak-anak atau orang ya sekarang ya, anak generasi muda itu sekolah harus ditempatkan di posisi apa ya? Sekolah itu harus mendidik karakter, Pak. Menurut saya. Ya. Itu yang paling penting. Karakter first, knowledge itu second. Ya. Kalau knowledge first, karakter second, kadang-kadang akhirnya karakternya itu forgotten, dilupakan. Itu yang membedakan yang namanya the top school, the good school atau top school and the average school. Kalau kita di dunia barat ya, atau walaupun di Indonesia ya, sebenarnya yang diajarkan oleh UI, Erlangga, terus universitas lain itu bedanya apa sih? Kalau prodinya sama itu yang diajar beda apa? Kan nggak beda. Iya. Bukunya juga sama. Bukunya sama. Dosennya kuliah di tempat yang sama juga rata-rata. Dosen bisa beda-beda. Tapi yang diajarkan itu substansinya, ya, kurikulumnya sama. Tapi apa yang bedakan? Yang bedakan itu proses belajar mengajar. Nah, itu lebih banyak kepada karakter. Karakter dan mungkin juga nuansa lah. Nuansa. Gitu. Loh, memang sekolah misalnya ilmu ekonomi di Harvard dengan di Universitas apapun di Indonesia itu beda. Nggak beda. Bukunya sama. Tapi nuansanya beda. Karakter yang terbentuk juga beda. Itu yang membedakan sebenarnya. Value-nya itu di situ. Kalau nggak, sekarang baca sendiri. Iya kan? Belajar sendiri. Tumpah ruang bahannya juga. Iya. Itu saya tadi masuk ke pertanyaan yang saya pertama tadi, Pak. Mendidik anak-anak, yang belum menemukan pekerjaan kayak apa nanti untuk mengatasi persoalan yang sekarang belum jadi masalah. Itu kan bukan mengajarkan sesuatu yang eksak, yang pasti, yang sesuatu yang akan terjadi. Tapi kan lebih pembentukan bagaimana orang siap menghadapi perubahan itu. Itu kan bagian dari karakter. Iya, itu. Saya masuk ke situ. Iya, betul. Kalau di poin, karakter apa yang dibutuhkan, kalau menurut Pak Junan? Kalau katanya saya suka itu mengutip yang disebut, yang dikatakan oleh Charles Darwin. Tahu Charles Darwin? Tahu. Betul? Iya, iya. Charles Darwin itu yang teori evolusi. Iya, iya. Survival of the fittest. Betul. Dia bilang, yang akan survive itu bukan yang paling kuat. Bukan yang paling cepat juga. Bukan yang paling besar. Tapi yang paling bisa beradaptasi. menurut saya betul. Itu betul. Nah, karakter kemampuan beradaptasi itu yang perlu diperlukan itu. Nah, itu. Dengan background. Nah, jadi kalau Bapak sebagai pengajar ya, itu soul-nya kemampuan beradaptasi itu harus ada, Pak. Menurut saya sih. Loh, knowledge-nya orang suruh baca sendiri kok. Iya, iya. Bahkan ujian open book juga. Betul. Orang bisa ambil dari sana. Kalau ujian close book itu, berarti dosennya itu dosen kurang cerdak. Proses di mana kita mengalirkan ilmu kan sama aja dengan mereka nyerap sendiri. Tinggal karakter itu dibentuk. Bagaimana itu dibuat. Tapi dalam posisi pandemi ini, setahun kita melewati pandemi ini, Pak. Banyak ya. Pak Jonah melihat setahun ini bagaimana dan kira-kira ke depan kita mau seperti apa ya? Pasti banyak diserap nih tahun ini. Saya nggak tahu, Pak. Ya, kalau saya sih berusaha satu itu protokol kesehatannya itu paling utama. Jadi itu dulu. Karena kalau sakit, yang lainnya nggak ada gunanya. Menurut saya. Apalagi kalau mati. Satu itu. Yang kedua, ya kita jalanin apa yang kita bisa lah. Selama tidak menggantung protokol kesehatan, ya sudah kita jalanin aja. Nah, 2021 saya lihat sih proses vaksinasi ini mudah-mudahan akan membantu menyelesaikan sebagian besar daripada masalah pandemi. Sebagian besar. Ya udah, bagus ini. Jalan semualah. Nanti kita lihat, kemampuan vaksinasi kita bisa berapa sehari. Bukan pasok vaksinnya. Kalau pasok vaksinnya cukup, bisa berapa sehari? Kalau yang perlu divaksin misalnya 2 per 3 untuk menciptakan perfect weight immunity, berarti 180 juta. Kalau bisa divaksin sehari sejuta seluruh Indonesia, berarti perlu 180 hari. Kan itu 2 kali shot, Pak. Ya, ya. 180 juta penduduk. Ya, anggap saja lah, ya, menurut saya sih 6 bulan sampai 12 bulan. Proses vaksinasi ini selesai. Mudah-mudahan semua pihak mendukung, bukan mikiri bisnis vaksin. Gitu loh. Tadi Pak Jonan melebut level of confidence. selalu waktu kita pertama juga ngomong soal level of confidence terkait dengan kepemimpinan ya. Dalam kaitan vaksin ini level confidence presiden kan tinggi sekali nih, Pak. Itu tercermin ke bawah nggak kalau Pak Jenang melihat? Saya kira kalau pernyataan beliau itu bersedia di vaksin termasuk kelompok pertama yang akan menerima di vaksinasi, ya saya kira level confidence-nya tinggi, Pak. Orang jadi, saya nggak dengar setelah pengumuman Bapak Presiden itu level of confidence-nya malah drop, nggak malah naik. Semua sepakat. Yaudah kita juga terima vaksinnya. Gitu. Nah yang bahaya kalau misalnya sebaliknya, gitu. Kan PM Perdana Menteri Singapura kan juga ngomong I will come first. On the first, among the first lah untuk terima vaksinasi itu. Ya mesti begitu. Itu kepemimpinan begitu ya Pak ya? Ya kan. Memberi contoh, memberi teladan. Mimpin itu, itu ilmunya satu. Yang ngasih contoh. Sebelum COVID ya, sebelum pandemi itu, saya mungkin setiap minggu, hanya setiap minggu sih, itu coba jalan bagi makanan sendiri di pinggir jalan itu. Even waktu itu saya menteri loh. Saya bagi sendiri. Karena itu sebenarnya gesture-nya itu adalah gesture cinta kasih. Nah, kan saya hidup sebagai manusia 50 tahun lebih, sekarang hampir 60. Hidup sebagai menteri cuma 5 tahun. Kurang lagi, ya kan? Kan mana yang lebih penting? Sebagai manusianya atau sebagai menteri? Ya pasti sebagai manusia dong. Bagi. Biasanya, sebelum pandemi, bagi 50 paket sembako, saya keliling pakai mobil itu, 2 jam nggak habis. Bener. 2 jam itu sekecamatan kebayoran baru saya keliling. Di jalan-jalan besarnya kecamatan kebayoran. Satu kecamatan aja, Pak. Kebayoran baru. Sekarang, bagi 50, 10 menit habis. Habis, Pak. Ini buat Pak Jonan sebagai kayak indikator juga ya? Loh, ya kan indikator itu karena saya orangnya kurang sekolah, nggak suka sekolah lah. Nggak suka hitung-hitungan, gitu ya. Walaupun bukan nggak bisa, bisa aja. Ya lihat aja di pinggir jalan itu. Cetawolo-olo lah kalau bukan jauhnya. jauhnya. Nah, gitu. Ya kayak anda lah. Mengerti cinta kasih yang maha kuasa itu mengerti cinta kasih yang maha kuasa itu apa? Masa dengan membaca buku filsafat tentang ketuhanan aja tapi ada orang mau mati nggak bisa makan di depan kita itu kita biarkan. contohnya itu. Iya, iya, iya. Itu sebagai ungkapan dari kesadaran kita akan cinta kasih yang diberikan oleh maha kuasa juga sih. Iya, iya. Berbagi itu. Hah? Kalau dalam posisi yang Pak Junan lakukan itu terus menemukan hal-hal yang kayak tadi kan berarti masyarakat makin sulit nih kalau dari tadi dua jam nggak habis yang pertama sebelum pandemi lalu sekarang 10-15 menit habis. Ketika mendapati insight itu Pak Junan sendiri kalau sendiri kan oke lah melakukan yang lain. Sementara Pak Junan kan punya channel-channel yang bisa melakukan perubahan lebih gede nih. Dilakukan nggak Pak? Apa misalnya? Misalnya menghubungi pihak yang mungkin bisa lebih memberikan dampak ke mereka baik dalam sistem kah atau dalam organisasi yang lebih gede. Iya, gini. Saya kan karena saya sudah tidak di kursi pengambil keputusan dan tidak di kursi yang di policymaker juga apa ya saya juga menghubungi kawan-kawan saya secara informal pasti itu ya berbagai cara pasti ya kan kemampuan saya sendiri juga sangat terbatas gitu iya ya pasti Kecemasan Pak Junan kalau generasi makin gede itu apa Pak? Ya ketegangan sosialnya makin tinggi pasti Pak kan kita tidak bisa hidup itu misalnya di satu kampung Bapak aja yang punya mobil terus hidupnya sejahtera yang lainnya itu tambah melarat nggak bisa makan segala itu terus suasana kampung itu apa? kan lebih seru pasti iya dong saya miss loh Pak Pak Junan tuh tidak suka sekolah tetapi malah mendapatkan esensi dari sekolah itu sendiri pembentukan karakter itu nanti yang saya juga berpikir kan disitu ditulis ini bekalnya Pak iya ini buku yang akan saya mariskan ke anak saya kalau mencari Tuhan itu dimana nah iya ada disini Pak iya bagaimana berdoa itu yang ini tanda tangan yang bikin keluar dana 150 triliun tanda tangan yang sama ini Pak bisa ya Pak dua Pak ini buku ketemu di gudang sip nah dalam posisi itu saya juga mendidik anak-anak itu sekarang challenge-nya ya mungkin challenge-nya generasi punya masing-masing saya sendiri ngerasa karakter itu memang harus dibentuk sih kejujuran kemampuan adaptasi critical thinking yang membuat dia bisa survive ketika ketidakpastian ini banyak banget setahun ini sih diajari untuk melihat ketidakpastian berbiasa aja saya selalu punya harapan bahwa generasi berikutnya itu yang lebih muda dari saya itu lebih madani lah lebih madani dan lebih amanah itu aja itu aja tanda-tanda itu nyata Pak ya kalau saya lihat generasi anak-anak saya iya kelihatan dari mereka berusaha berbisnis peduli pada orang sosial entrepreneur yang keluar dan generasi yang baru kayaknya juga lebih peduli lingkungan kalau saya lihat Pak soal kesehatan juga jadi concern ada satu masa dimana mereka melakukan bisnis itu ya saya baca di namanya social enterprise Pak jadi mereka mengkapitalisasi bukan untuk kapitalnya tapi bagaimana kapital itu bisa memanfaatkan lebih banyak orang social engineering juga sebenarnya sama bisnisnya sustain dengan cara merawat lingkungan peduli orang-orang di sekitar yang penting itu gini ya itulah lebih madani lebih amanah dua kata itu oke oke Pak Jonak kita mau berakhir gak jadi hujan tadi udah terletik-terletik kalau terletik-terletik kena pandai tangan ini gak mandek oh ini berarti lebih mahal saya ini kan pekerjaannya pindah-pindah bukan hanya pindah-pindah institusi tapi pindah-pindah bidang atau segmen atau sektor nah cita-cita saya itu apa gak ada ya saya itu pokoknya berguna untuk bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa hidup selayaknya alhamdulillah sudah itu aja itu gak ada nah orang bilang berguna untuk orang lain itu gimana Pak nah gini saya makin dewasa akhirnya dewasa itu satu perubahan yang saya amati itu bahwa kalau dulu waktu muda berusaha berguna untuk orang lain itu siapa orang lain itu orang lain itu orang yang saya kenal orang yang saya mungkin ada di hati saya orang yang saya cintai lama-lama meluas berguna untuk orang lain itu juga termasuk untuk orang-orang yang tidak pernah mungkin akan saya kenal dalam hidup saya yang tidak pernah ada di hati saya dan sebagainya loh kalau orang berguna untuk yang orang yang saya cintai orang gak bertuhan pun juga begitu pasti bedanya dengan saya yang mengakui adanya Tuhan apa coba ayo berguna bahkan untuk orang yang mungkin tidak suka sama kita sekali itu aja siap